Waginem 65 tahun, seorang nenek penjual nasi keliling menjadi korban penipuan oleh wanita misterius yang berpura-pura ingin memborong dagangannya pada Jumat kemarin. Tak hanya nasi bungkus senilai 200 ribu rupiah, perempuan misterius itu juga membawa dompet milik Mbah Ginem yang berisi uang 400 ribu rupiah. Diketahui Mbah Ginem ini berjualan aneka nasi dan jajanan pasar dengan berjalan kaki keliling di kampung Poncowolo, Semarang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada seorang permuan yang memanggil hendak membeli dagangannya. Ia pun kemudian berhenti di pinggir jalan di daerah PKL, daerah Banjir, Kanal Barat untuk melayani perempuan tersebut. Seorang wanita muda tega menipunya dengan berpura-pura hendak memborong dagangan nenek dua anak ini. Saat itu Mbah Ginem begitu bersemangat, terbayang sudah keuntungannya yang bakal ia dapatkan. Dirinya membayangkan bisa pulang secepatnya dan mengistirahatkan diri. Namun anak lima cucu tersebut mengaku curiga karena sebelumnya pembeli yang mengendarai sepeda motor tersebut sempat mengikutinya. Saat berbincang, pembeli tersebut meminta Mbah Ginem naik ke sepeda motornya. Namun karena curiga, Mbah Ginem menolak permintaan pembeli tersebut. Secara tiba-tiba pembeli perempuan tersebut mengambil 70 bungkus nasi dan dompet berisi uang 400 ribu rupiah. Ia kemudian kabur dan meninggalkan Mbah Ginem seorang diri di pinggir jalan. Walaupun mengalami kerugian, Mbah Ginem mengaku tak akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Ia menganggap kejadian tersebut adalah cobaan yang harus ia jalani dengan pasrah dan ikhlas. Sementara perwakilan komunitas Semarang peduli tonek mengatakan, penipuan yang menimpa penjual jajanan lansia bukan yang pertama di kota Semarang. Ia menyebut sudah ada tiga kejadian di kota Semarang. Dilansir dari Tribun Jateng, berdasarkan keterangan ciri-ciri yang dituturkan para korban mengerucut kepada orang yang sama. Ia menjelaskan pihaknya mencatat ketiga kejadian tersebut. Pertama, menimpa Mbah Sugiem, seorang penjual jajanan di Mijen tertipu oleh wanita yang kejadiannya sekira bulan April 2020. Kedua, kejadian penipuan menimpa Khotima atau Mbah Khotim 70 tahun dijati ngaleh tiga minggu yang lalu. Selanjutnya, menimpa Wajinem atau Mbah Ginem 65 tahun yang terjadi pada Jumat pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!